Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas investasi reksadana lagi terutama di aplikasi Bibit Yap, 2020 ini banyak sekali hal yang terjadi, kita tetap bersyukur dan berterima kasih pada 2020 atas suka dukanya Mari kita sambut di tahun 2021 ini, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman semuanya Oke langsung saja, di video kali ini saya akan nge-review 5 bulan saya bersama aplikasi Bibit Yap, seperti apa saja ya, dan saya juga sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya Karena atas pertanyaan-pertanyaan, dukungan, ataupun support yang teman-teman berikan Dan, yuk, bang, kok lanjutin lagi dong, tanyain ini dong, bikin video ini Dan ada juga beberapa teman-teman yang istilahnya mengucapkan terima kasih karena telah membantu Ya saya juga bersyukur bisa membantu dan sekarang, wah mereka sudah pandai investasi sendiri Dan terakhir saya lihat portong mereka, wah udah cakep banget Tetap lanjutkan investasinya di tahun 2021 ini ya Oke langsung saja, kita lihat hasil investasi saya pribadi sejak 15 Juli 2020 Yap, kurang lebih 5 bulan sampai 31 Desember 2020 ini Seperti apa? Yap, kita langsung saja, kita munculkan layarnya di sebentar Oke, ini layar utamanya dan kita munculkannya seperti biasa di sini Oke, sudah nampak, baik Langsung saja kita ke transaksi dan posisi terakhir saya adalah plus 7,64% Di sini sebelumnya saya akan memberitahu bahwa selama 5 bulan ini saya menggunakan 2 metode Yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya yaitu metode lumsum atau kita nabung sekaligus secara langsung Dan metode DCA Nah, karena ada sempat satu teman yang menanyain apakah benar efektif metode DCA itu Nah, saya langsung berikan penjelasannya di video ini Oke, transaksi kita lihat ya Wah, history ini dana pensiun obligasi 25 ribu Oh, ini kode referral Terima kasih ya teman-teman yang sudah memasukkan air cashback sebagai kode referral Nih, saya dapat cashback-nya Terima kasih, terima kasih Oke, kita lanjut lagi ke history Yap, kita scroll terus paling bawah Oke, saya mulainya di 15 Juli 2020 ya Teman-teman lihat, ini pertama kali saya beli itu saya menggunakan robo Dimana 70%-nya itu di reksadana saham 20%-nya di obligasi Dan 10%-nya di reksadana pasar uang Oke, teman-teman lihat ya Ini ya Bentar ya, saya menggunakan metode DCA ya Walaupun dulu itu nggak rutin Maksudnya bukan nggak rutin ya Tapi tempo waktunya itu bukan sebulan sekali Kadang saya sebulan dua kali Kadang saya ya pokoknya ada lebih pendapatan atau ada sisihan Langsung saya belikan investasi 15 Juli saya melakukan pembelian Seperti tertera di sini Ya, majori suku negara Ini bukan ya, ini kan cashback yang diberikan Kemudian tanggal 22 saya juga rutin 22 saya melakukan pembelian lagi Saya ada melakukan penjualan ya rupanya kemarin ya Maksudnya lagi membutuhkan dana Kemudian tanggal 28 saya melakukan investasi lagi Tanggal 14 saya juga melakukan investasi lagi Di sini teman-teman nggak lihat ya Awalnya saya melakukan investasi kurang lebih 1 juta ya Kemudian saya lanjutkan di bulan Agustusnya juga kurang lebih Di sini berapa? 1 juta juga ya Ya benar Eh sorry, kepincit-kepincit Agustus ya, mohon maaf ya teman-teman ya Agustus, Agustus, Agustus Ya saya masih rutin ya Agustus ya Agustus selesai Saya masuk ke September Nah, September ini saya sudah melakukan pembelian reksadana pasar uang 10 juta itu sekaligus Itu metode lungsung Namun dana ini sudah saya jual Karena saya lagi butuh dana kebetulan waktu itu ya Jadi kita skip saja Nah, di sini ada obligasi yang saya jual Kenapa saya jual? Karena pada posisi 20an September, 24 September itu Victoria obligasi negara seri A itu produknya ditarik dari bibit Itu ada kasus apa? Saya lupa teman-teman boleh searching Google dulu Tapi kita, para pemegang reksadana-nya Masih bisa menjual produk tersebut Karena saya metodenya DCA dan per bulan saya setor rutin Jadi saya berpikir Baik-baik saya jual aja Ganti ke produk lain Supaya masih bisa terus melakukan top up September saya masih rutin Dan kemudian masuk Oktober Oops, Oktober saya ada melakukan pembelian juga Di obligasi di tanggal 2 dan di tanggal 19 Ya, bisa tetap ya Bulan 10 ya Tanggal 2 sama tanggal 19 Bulan 10 Itu metodenya langsung Tapi saya juga di September, September saya lanjut Oktober, Oktober saya nggak ini Tidak Oh, Oktober sepertinya saya tidak ada melakukan pembelian ya Baru di awal November saya melakukan pembelian November saya melakukan pembelian Saya ada membeli sedikit sukor saham juga Saya coba juga reksadana saham yang terpisah dari robo saya November saya melakukan pembelian 11 November saya juga melakukan pembelian dan penjualan Dan terus Ini kenapa saya ada beli jual ini ya Oh, ini akan ada di video saya selanjutnya Nanti saya juga akan menerangkan kenapa ada pembelian dan penjualan seperti ini Karena saya harus mereset terlebih dahulu sebelum saya memberikan video kepada teman sekalian Oke, saya sudah melakukan order jual dan pembelian berhasil dan saya terus melakukan pembelian secara rutin Di sini saya sudah mengganti menjadi Sukor Invest Bond Fund Mengganti si Victoria Obigasi tadi ya Lanjut melakukan pembelian-pembelian Top-up Rp 1,5.000.000 Oke, jadi hasilnya bagaimana teman-teman sekalian Medical Alp 1,5-4.000.000 Yup, hasil dari bulan Juli sampai Desember ini Imbal hasil saya adalah 6.85% Atau keuntungannya sekitar Rp 669.000 dari Notal karena sekitar Rp 10 jutaan ya Ini saya rutin melakukan tadi teman-teman Dan lihat sendiri dari bulan Juli sampai Desember ini terakhir saya tetap rutin melakukan top up dan inilah hasilnya sedikit sharing awalnya ketika saya melakukan top up 70% di saham teriksa dana saham saya ini paling bawah ini sempat minus tapi karena kita melakukan rutin terus dan akhirnya sekarang posisinya sudah plus di 7,91% menarik bukan dari judi ke agustus ke september, oktober, november 5 bulan dengan returnnya kurang lebih 6,85% jadi kalau saya rutin per tahun bisa di anualisasi atau di kira-kiranya ada sekitar 10% per tahunnya bersih gimana teman-teman, menarik bukan itu reksadana pasar saham untuk obligasinya juga naik sekitaran 2% pasar uangnya juga naik sekitar 0,87% enak sekali kan metode DCA ini bagaimana dengan pembelian obligasi saya pada tanggal 2 dan 19 Oktober kita langsung saja kita lihat ini dia sudah tumbuh 8,31% wah dari oktober ke november eh sorry oktober ke november 2 bulan 2 bulan saja 2 bulan 8% ini menurut saya investasi yang cukup fantastis ya menurut teman-teman bagaimana 8% dalam kurun waktu 2 bulan mantap bukan untuk yang pasar uang saya tidak akan ngebahas karena saya sempat jual karena pada saat itu saya membutuhkan dana jadi saya jual pasar uangnya dan yang saya juga ada melakukan pembelian pada sugar invest saham equity fund oh ini legitnya cukup mengerikan ya 17,43% ya ya namanya juga pasal saham high risk high return sempat minus gak sempat minus sekarang aja ya baru plus plusnya enak 17% 17% dalam kurun waktu 2 bulanan juga wow returnnya sangat wow ya ini kan sudah oke jadi setelah 5 bulan saya menggunakan aplikasi pipit saya juga mau sharing bahwa aplikasi ini sangat enak sekali sangat mudah sangat simple bagi teman-teman yang sudah melakukan install aplikasi ini dan sudah melakukan pembelian reksadana tentunya sudah tahu bahwa aplikasi ini sangat user friendly ya user friendly dalam bahasanya itu bahasa kamus pelanggan amek kalau bahasa kitanya itu bersahabat ya jadi gampang sekali kita gunakan tinggal scroll scroll klik 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 gak sampai 5 menit semua beres semua jadi dan reksadana sudah ada di teman-teman sekalian begitu oke sekian dulu video kali ini review saya selama 5 bulan lebih tepatnya hasil yang saya dapatkan setelah 5 bulan rutin melakukan top up atau investasi di aplikasi pipit ini bagaimana dengan hasil teman-teman sudah mulai rutin bagi yang sudah rutin coba tuliskan di komentar sudah return sampai berapa per desember ini dan bagi teman-teman yang belum melakukan investasi di reksadana aplikasi pipit saya dan teman-teman yang sudah merasakan return ya mengajak teman-teman semua langsung saja di tahun 2021 ini kita langsung mulai saja gak perlu dana besar gak perlu kena cukup dengan 100 ribu kemarin ada teman-teman yang top up 50 ribu kalau gak salah udah bisa 10 ribu ada beberapa reksadana juga yang sudah bisa jangan takut mulai saja dulu dan jangan lupa apabila baru melakukan install aplikasi pipit masukkan kode referral ad di mana di sini oke itu saja supaya teman-teman dapat 25 ribu saya juga dapat 25 ribu akhir di video ini saya ucapkan banyak terima kasih kembali kepada teman-teman yang masih support saya dan memberikan komentar-komentar bertanya di komen-komen di video di bawah ini saya pastinya akan menjawab dan ada juga DM-DN pribadi langsung ke Instagram saya saya juga dengan senang hati menjawab semoga dapat membantu teman-teman sekalian dan bagi teman-teman yang ada komen istilahnya pakai kode aplikasi kode promo ini saya tetap memberikan jempol karena teman-teman juga sudah membantu saya untuk menawarkan atau istilahnya mengajak teman-teman untuk melakukan investasi reksadana di pasar bibit oke sekian dari video saya kayak ini nantikan video-video berikutnya jangan lupa apabila ada yang masih bingung tidak mengerti atau sebagainya apapun juga jangan malu-malu untuk drop komen di bawah saja dan bagi kalian yang terbantu tekan video ini jangan lupa untuk melakukan tombol like dan share bagi teman-teman yang masih belum melakukan investasi reksadana di bibit ini untuk segera melakukan investasi di bibit ini ya saya sudah return teman-teman yang lain sudah return kalian juga pasti harus kita mulai di 2021 yang lebih baik ini oke dadah selamat menikmati selamat menikmati